Penasaran gak sih sama PC build up buatan MSI? Kira-kira dalemannya kayak gimana ya? Di kantor saya yang lama, itu PC-nya kebanyakan adalah PC... Bukan kebanyakan sih, kayaknya malah semuanya itu pake PC build up atau kita sering nyebutnya PC pre-build gitu ya. Jadi dia bukan PC yang kita rakit sendiri di sini dan juga bukan dirakitkan sama toko. Tapi dia memang sudah dibuat dari pabriknya. Kalau MSI ini berarti dia dari pabriknya MSI itu sudah dalam bentuk seperti ini. Dan saya udah pernah bikin videonya di beberapa bulan yang lalu ya. Saya ngebongkar sebuah PC build up juga, dari kantor juga pastinya. Jadi ceritanya keluhan si petugas yang merawat PC-PC itu adalah kalau terjadi sesuatu, itu PC-nya ternyata banyak ditolak sama tukang servis. Dan banyak di antara kamu yang akhirnya berkomen bahwa ah, itu tukang servisnya aja yang gak benar. Ya gak gitu juga sih, secara banyak juga tukang servis yang saya tahu dia jago dan dia pasti bisa benerin. Cuma dia tahu bahwa hardware yang tertanam di dalam sebuah PC build up itu bukan hardware yang bisa kita beli di pasaran. Jadi kalau sampai nih, habis dicek sama dia, terus ketemu akhirnya motherboardnya rusak, itu belum tentu dia bisa dapat spare part-nya. Belum tentu dia bisa dapat motherboard pengganti yang pas dimasukin di PC yang bersangkutan. Makanya kenapa PC build up itu untuk beberapa orang dianggap merepotkan? Karena hardware-nya khusus, atau istilah kerennya proprietary. Kita gak bisa beli hardware-nya di pasaran karena memang tidak dijual bebas. Nah, sekarang gimana kalau PC-nya itu adalah sebuah PC gaming yang dibuat oleh pabrikan yang juga produsen hardware gaming seperti MSI ini, kira-kira apakah hardware yang terpasang di dalamnya itu adalah hardware yang juga mereka jual bebas di pasaran atau hardware khusus? Di sini kita bakal lihat sendiri, ini adalah MSI MPG Trident AS12TG. Dan dia dipasangin sama monitor canggih juga dari MSI Optics MPG321URQD. Kita langsung lihat dari PC-nya dulu aja ya. Sebenarnya walaupun dia tinggi gini, dia adalah sebuah mini PC karena komponen di dalamnya mini-mini. Nanti kita buka. Tapi desain casingnya tidak dibuat pendek, melainkan dibikin tinggi tapi kurus. Dan desain ini bisa dibilang adalah nilai plus dari sebuah pre-built PC karena kamu gak bisa ngerakit PC sendiri dengan casing yang sama seperti ini. Untuk spesifikasi PC ini kurang lebih kayak gini. Kalau dilihat dari speknya sih, kok kayak PC biasa gitu ya, yang bisa kita rakit sendiri, terus bisa kita gonta-ganti hardware-nya gitu ya. Tapi ternyata tidak sepenuhnya seperti itu. Langsung aja kita buka dalemnya kayak gimana. Dari bagian kanan, disini kita bisa lihat motherboard yang tertutup cooler dengan dimensi lumayan besar. Ini adalah air cooler low profile dengan 4 heat pipe. Nah, cooler yang seperti ini, itu kayaknya saya belum pernah lihat deh ya. Di pasaran ada yang bentuknya hampir mirip dengan dimensi yang juga berbeda. Tapi kalau yang persis kayak gini, gak ada bre. Jadi kalau kamu mau beli coolernya doang, kayaknya gak bisa deh ya. Dan kira-kira, apakah cooler seperti ini sudah cukup untuk mendinginkan Core i7-12700F yang terpasang di PC-nya? Nanti kita bakal tes. Hal berikutnya yang terlihat mencolok adalah power supply-nya. Power supply yang digunakan disini ternyata bukan sembarangan. Dan yang saya maksud, bukan hanya brand-nya. Kalau brand-nya FSP sih, udah jelas kita semua kenal gitu ya. Dan kita bisa beli power supply FSP di pasaran dengan jenis yang beraneka ragam. Tapi ternyata spesifik power supply FSP yang terpasang di PC ini adalah FSP yang spesial. Ini adalah power supply SFX 12VO 750W pertama di dunia. Dia dirilis baru akhir November 2021 lalu. Komplai dengan standar ATX 2.52, 80 plus gold, full range voltage 110-240 VAC, power factor correction 0,99, smart fan speed control untuk silent operation, dan fitur lain yang pastinya gak kalah cakep. Cuma sayangnya, power supply ini kayaknya bukan diproduksi untuk konsumen massal gitu ya. Dia dibuat hanya untuk OEM dalam kasus PC pre-built seperti ini. Termasuk ada satu hal yang berbeda, biasanya kalau motherboard yang udah punya wifi dan bluetooth, itu di bagian back panel ada colokan untuk masang antena gitu ya. Tapi di motherboard ini gak ada. Jadi dia udah ada wifi sama bluetooth, tapi antenanya terpasang di dalam casing. Jadi dia tersembunyi di balik front panel. Kemudian untuk CPU-nya, dia menggunakan Core i7-12700F, yang kalau kita buka, ternyata dia adalah CPU biasa. Jadi artinya disini kalau kita mau upgrade atau mau ganti, masih bisa dilakukan sendiri. Kemudian untuk RAM-nya, menggunakan 32GB DDR4-3200MHz, yang ternyata menggunakan tipe RAM laptop basic, yang gak punya heatsink, dan gak ada RGB-nya. Kemudian SSD yang terpasang, hanya sekeping NVMe gen 4 1TB, yang juga tidak menggunakan heatsink. Dan kalau misal nih, kamu pengen pasang heatsink sendiri, ini juga gak bisa sembarangan, karena jarak antara NVMe dan heatsink CPU-nya, itu lumayan mepet. Jadi kalau seandainya kamu pengen pasang heatsink sendiri untuk SSD-nya, kamu harus pastikan bahwa dia gak terlalu tebel. Kemudian untuk GPU, dia menggunakan MSI RTX 3060 Ti Ventus 2X, yang standar aja, layaknya GPU lain yang ada di pasaran. Jadi kalau kamu mau upgrade sendiri, masih bisa dilakukan. Yang penting pastikan aja dimensinya cukup untuk masuk ke casing ini. Kemudian untuk expansion, yang pengen nambah SSD atau harddisk, di Trident IS12TG ini, kita dikasih 1 slot M.2 lagi di bagian belakang, dan kamu bisa langsung pasang tanpa harus bongkar cooler. Sedangkan untuk yang masih pakai harddisk atau SSD 2,5 inci, kita dikasih 2 slot SATA, termasuk ruang untuk masang harddisk atau SSD-nya. Cuma untuk masang kabel SATA-nya, agak ribet, karena dia ngumpak. Jadi kita harus bongkar dulu cooler CPU-nya, baru bisa pasang kabel SATA. Sebelum kita lihat thermal performance, jadi dengan ruangan yang sesempit ini, apakah kira-kira dia panas atau enggak? Tapi kalau dari bayangan saya sih, harusnya nggak terlalu panas, karena ruangan untuk GPU dan CPU, dia terpisah. Jadi GPU-nya ada di sebelah kiri, dan CPU-nya ada di sebelah kanan. Tapi sebelum kita lihat hasil tesnya, kita bahas dulu sedikit tentang monitor ini. Ini adalah MSI Optics MPG 321 RQD, dan dia adalah salah satu Best Gaming Monitor 2021 versi TOMS Hardware. Ini adalah monitor 32 inch, 4K 144Hz, dengan HDR 600 support. Sekarang ini, gaming 4K itu sudah hampir menjadi mainstream, dan ini kayaknya udah ada di depan mata. Jangan salah ya, zaman dulu, Full HD itu juga masih mahal. Tapi begitu konsol dan PC, udah banyak yang sanggup merender di Full HD, akhirnya dia jadi mainstream. Nah, sekarang juga sama. 4K juga sudah semakin rame, apalagi setelah PS4 Pro, itu udah support 4K. Abis itu keluar PS5, abis itu keluar Xbox Series X, di mana semuanya udah bisa 4K 120Hz lagi. Otomatis untuk bisa memanfaatkan kualitas grafis yang maksimal dari konsol dan juga PC yang kamu punya, kamu butuh display yang bisa menampilkan 4K dan juga minimal 120Hz. Dan monitor ini tentu saja sudah bisa. Dia punya brightness 400 nits dalam mode HDR dan 600 nits pada mode HDR. Akurasi warnanya dinilai Tom's hardware sudah akurat sejak keluar dari box. Mau kamu pilih mode Adobe atau sRGB, warna yang tampil sudah akurat dan kita nggak perlu lagi melakukan kalibrasi. Kemudian balik lagi sedikit tentang resolusi 4K. Jadi, kalau kamu cari monitor 4K, sebenarnya di ukuran layar 27 inch itu udah banyak juga yang 4K gitu ya. Tapi untuk bisa memanfaatkan ruang kerja yang lebih banyak, jadi ceritanya 4K itu kan dia 4 kali lebih banyak gitu ya ruangnya dibandingin Full HD. Tapi kalau sampai kita manfaatkan semua ruangnya sekaligus, di layar yang ukurannya 27 inch buat beberapa orang, itu ukuran fontnya jadi kelihatan kecil banget. Kalau kamu punya vision yang udah nggak 2020, misalkan kamu udah pakai kacamata dan kamu butuh 4K untuk memperluas ruang kerja, maka ukuran layar yang paling pas menurut saya adalah yang 32 inch kayak gini. Konektivitas monitor ini juga udah lengkap banget. Dia punya HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, dan juga USB-C. Experience gaming pakai monitor ini bener-bener luar biasa. Gambar yang tampil bener-bener cerah, nggak ada blur dan gangguan visual lainnya yang bisa saya rasakan. Oh iya, untuk akurasi warna tadi, walaupun dibilang dia sudah akurat, itu bukan berarti 100% akurat ya, tapi at least sudah sangat mendekati. Dan karena Tom's hardware bilang kita udah nggak perlu melakukan kalibrasi, berarti dia secara akurasinya sudah hampir setara dengan monitor Pro. Dimana monitor yang versi Pro, itu dia keluar dari pabrik, sudah calibrated. Dan harganya lebih mahal karena ada laporan kalibrasi dan segala macem gitu lah ya. Nah, untuk itu Tom's hardware menyebut monitor ini sebagai monitor gaming dengan fitur Pro. Dan yang bikin dia lebih menarik adalah harganya nggak semahal monitor Pro. Nah, sekarang kita lihat hasil tes thermal performance dari PC ini. Ini satu contoh saat PC ini saya gunakan untuk ngerender video ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa penggunaan CPU itu ada di angka sekitar 50-60% naik turun, kemudian GPU-nya ada di angka ya 80-90%an lah ya. Di sini kita bisa lihat bahwa temperatur dari CPU hanya mondar-mandir di angka 60-70an derajat Celcius, sedangkan untuk GPU-nya sendiri hanya di angka kisaran 65-an derajat Celcius lah ya. Jadi ini terhitung not bad lah untuk PC yang casing-nya kecil kayak gini. Kemudian untuk VRM-nya sendiri juga terhitung adem, dia hanya ada di angka sekitar 53 derajat Celcius aja. Terus kalau dipakai untuk nge-game, di sini saya tes di satu game aja nih ya, Spider-Man. Di sini kita bisa lihat bahwa load GPU itu ada di kisaran 95%, hampir 100, dengan CPU-nya ada di kisaran 50-60%an. Di sini kita lihat bahwa GPU temperaturnya masih di angka 70-an lebih, dan CPU-nya juga ada di kisaran 60-an derajat Celcius. Jadi gimana? Lebih baik ngerakit sendiri atau beli gaming PC yang udah pre-build kayak gini? Ada satu hal lagi yang perlu kamu perhatikan, yaitu soal garansi. Kalau kamu ngerakit PC sendiri, itu berarti setiap partnya kamu beli terpisah, dan dia berarti berasal dari distributor yang berbeda. Artinya kalau sampai PC kamu nanti setelah jadi, terus ada masalah gitu ya, kamu nggak bisa langsung bawa ke toko untuk dibenerin atau diklaim garansi. Yang perlu kamu lakukan adalah mencari dulu part mana yang bermasalah, baru habis itu dilepas dan diklaimkan garansi. Jadi kalau sampai PC kamu mati, ya kamu harus tahu apakah yang mati itu motherboard-nya, atau power supply-nya, atau GPU, atau yang lainnya. Sedangkan kalau kamu pakai PC pre-build seperti ini, garansinya langsung gelondongan satu unit. Begitu rusak, langsung kamu bawa ke service center, dan mereka akan mencari penyebabnya apa, yang bermasalah apa, dan mereka yang akan ngeberesin semuanya. Garansinya 2 tahun, tapi saya udah konfirmasi langsung ke MSI, bahwa di luar masa garansi, kalau sampai terjadi kerusakan, mereka masih bisa membantu untuk service, tapi dengan ada tambahan biaya service pastinya. Dan ini beda dengan PC rakitan. Misalkan kamu beli PC rakitan, dan motherboard-nya punya garansi 2 tahun, tapi ternyata dia rusak setelah garansinya habis. Itu biasanya, kalau kamu bawa ke distributor, bakal ditolak. Jadi mereka nggak bisa bantuin service untuk barang yang sudah di luar masa garansi. Seandainya ada yang mau, berarti kamu sedang beruntung. Terus ada satu lagi, tadi kita udah lihat bahwa beberapa part di dalamnya bisa kita upgrade sendiri. Seperti CPU, terus RAM kalau kita mau, habis itu GPU-nya juga bisa. Nah, enaknya di sini, kalau kamu mau upgrade sendiri, dari MSI bilang, tidak akan menghanguskan garansi, selama kamu bisa melakukan upgrade-nya dengan benar. Jadi kalau kamu misalkan nyopot CPU dan ternyata malah bikin pin-nya bengkok, nah itu baru bakal jadi masalah. Jadi kalau kamu misalkan pengen upgrade, tapi nggak bisa melakukan sendiri, gampang aja, kamu beli aja part-nya, habis itu bawa ke MSI Center, kemudian kamu minta tolong sama mereka untuk dipasangin. Dan untuk lokasi service center dari MSI ini, di Indonesia sudah ada di banyak kota besar, kamu bisa cek aja di link di bawah, lihat aja di kota kamu apakah ada di dalam list itu atau nggak. Yang pasti dengan membeli PC pre-built seperti ini, kamu akan terbebas dari susahnya ngerakit PC sendiri. Karena kita semua tahu bahwa ngerakit PC itu walaupun udah jadi, belum tentu bisa langsung nyala. Dan walaupun udah nyala, belum tentu bisa nyala dengan sempurna gitu ya. Kadang-kadang masih ada settingan yang error, terus nggak bisa boot, dan segala macem. Tapi kalau dengan PC pre-built seperti ini, kamu beli, masuk ke rumah, nyalain, udah pasti langsung jalan. Apalagi di sini biasanya udah terinstall Windows ya, dan Windows-nya original pula. Jadi udah dijamin, kamu nggak perlu nyeting apapun, tinggal colokin, pencet, nyala, dan langsung pakai. Jadi, mana yang lebih cocok buat kamu? Beli yang udah jadi atau ngerakit sendiri? Cuma kamu yang tahu, tapi yang pasti duitnya dulu yang penting ada.